Intro Oke guys, kita coba Ngejar Intro 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 Woy, lo ngapain bang? Ini lagi masang sepatu Itu bukan sepatu orang kali Ini apa? Buset, itu sepatu kuda bang Lo bilang tadi sepatu Nah iya sepatu kuda Lo ngajul Ini apa ini? Oh begini Ya gue udah seneng-seneng Saya udah seneng-seneng dikasih sama dia sepatu Gue bilang tadi ini sepatu, saya coba kok susah gitu Buat kuda bang Oh buat kuda? Iya Ya udah deh, kita bahas Kuda aja deh hari ini deh Oke deh, selamat dunia satu Balik lagi di channel saya Dunia Satwa Hal ini saya balik lagi sama si Darren nih Udah kenal lah temen-temen lah Nggak usah dikenalin lagi Aduh Tadi seneng udah pakai sepatu gitu Gak kan sepatu udah dipakein Nggak bisa-bisa Ini sepatu kuda, Ren? Iya bang Terus masangnya gimana? Bisa dipakuin Serius nggak sakit? Nggak sakit dipakuin? Enggak lah Karena sepulang nggak kuda Oh jadi pakai paku guys Buat masang sepatu kuda Ini pakunya kayak gini dibentuknya nih Gue kalo tadi bener dipasang buat kaki Nungcep ke kaki nih paku Lumayan nih berasa sakit Berdarah Iya, untung kalo kuku kuda nggak berdarah ya? Enggak, tapi kalo kedalem pasti berdarah Oh kalo kedalem kan kena pembuluh darahnya? Kena, soalnya ada daging juga Oh oke Jadi dia hampir sama kayak kuku manusia mungkin ya Jadi ada bagian yang, ada pembuluh darahnya Ada bagian yang lebihnya Jadi kan dia tumbuh terus nih guys Iya Gitu Jadi kalo kuda yang over banget kan ada beberapa kuda Yang sampai kukunya over banget Itu malah sampai harus dipotong banget ya Nih kalo kuku kuda yang bener kayak gini nih rapih deh Sebaik Mantap Masang kuku kuda Eh, masang kuku kuda Masang kuku kuda Masang kuku kuda Abang mau dipasang nggak sepatunya? Jangan lah, saya sakit nggak co Cetuk Lo harus gitu ya dia Wih kuda pakai sepatu baru Sombong banget lu ah Keluar bang Alhamdulillah Oh harus sambil tembus dia? Harus keluar dia Eh Kalo nggak keluar Cep darah kak Itu tembus sampe dalem ya kalo nggak keluar ya Iya Masang sepatunya aja sampe ribet banget guys Untung kalo kita pakai sepatu Masuk-usuk pake aja gitu kan Kalo ini sepatunya ribet banget Kalo pake sepatu nggak dipakuin nggak? Gagak lah, sakit nggak co Hahaha Ya Ya Ribet juga masang sepatu kuda tuh Itu keras nggak sih? Keras Kalo sebarang yang tadi dia bilang Si Darren bilang Itu kakinya bisa berdarah Banyak juga ya pak punya ya? Banyak Tapi sepatu kuda itu bisa lepas juga nggak sih? Cepet juga nggak sih? Bisa pak Kalo kuda sepakaian sepatu berapa bulan sekali? Gantinya Gantinya? Iya gantinya Gantinya sebulan sekali Tapi kalo copot harus masih berganti Oh gantinya kurang lebih 2 bulan sekali ya? Ya Udah Udah Oh belum Oh kirain udah guys Cepet banget masangnya Perasaan terlihat Masang sepatu kuda itu nggak segampang gitu tuh Lihat tuh Dibengkokin kesini ya? Iya biar muci ya? Oh potong Iya Kalo nggak Kena kaki kuda berdarah Oh iya bener Tajam banget itu soalnya ya Ayo Wih pake sepatu baru Kudanya Keliatan guys Kudanya nggak nendang Ataupun kudanya itu nggak kayak Teriak kesakitan Jadinya masang sepatunya bener nih Kalo masang sepatunya salah Ataupun nembus ke dagingnya Dia pasti berdarah Kalo nggak teriak kesakitan ya? Iya Kau nggak nendang bisa dong? Nendang Lu berani banget disitu nggak takut ketendang aparan? Takut Oh kudanya Ini jinak guys Kalo galak mas Saya juga takut Hehehe Kita hari ini Kemungkinan Akan coba terbangin burung Dari kuda Mudah-mudahan aja burungnya mau nih Diterbangin Dan balik lagi Kalo nggak mau ya Basingannya paling nyangkut guys Ya mudah-mudahan burungnya aman Kudanya juga aman Nanti kita coba tesnya di sawah ya Oke Ini biarin si Deren Masang sepatu dulu Oke temen-temen Jangan sampai nggak ikutin keseruan dunia satwa Hari ini Kita berkuda Sambil lempar burung Nanti di sawah Oke Guys kita persiapan nih Saya udah siap sama si kuda Dan ini burung bukan si Momo ya guys Ini si Milea Karena Momo Kemarin sempet dicoba sama kuda Dia takut banget sama kuda Tapi si Milea mudah-mudahan aman nih guys Yuk kita langsung aja menuju ke sawah Selamat menikmati Sampai di lapangan gak jadi di sawah karena udah sore banget Ini harus lepas kemeja nih Soalnya biar keliatan pointernya banget Ini kemeja Eh sorry Bang Deran Sorry ya pegang ya Sip kita coba lepasin talinya Mudah-mudahan ini burung aman Gak kemana-mana guys Ini guys kayaknya ini harus tes si kudanya dulu nih sama si burungnya Jadi harus dipegangin Bang Deran ya biar saya fokus sama si burungnya Karena takut kudanya ngamuk-ngamuk nih guys Nah sama Pak Bobby juga nih temen-temen Pak Bobby Di ujung Banyak kuncil juga guys disini guys Jadi kita lepas talinya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan kudanya gak ngamuk Oke guys kita coba Hei 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 Ha guys kayaknya kudanya masih agak takut Ini adaptasi sedikit ya Nah kita kepakin sedikit Ini kudanya yang agak takut guys Sedikit guys Gimana Tan aman? Aman Kita coba kepakin lagi Oh aman oke sip Kita coba ya terbangin ya Milia Go Milia Milia Hei Milia Milia Hei 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 Kudanya agak takut guys Hei Untung miliannya aman ya Aduh Pak Bobby Jadi kalau sama kuda itu Kita harus bener-bener adaptasi dulu ya Ya memang Free play di atas kuda Menarik dan kompleks kayaknya Iya Karena harus menyesuaikan kudanya dan burungnya Bener Kemaren Sempet shooting juga guys Sama Pak Bobby juga Tapi gagal karena momonya terbang jauh banget Karena momonya takut sama kuda Sekarang miliannya yang aman Kuda yang kemarin udah laku kayak ya Pak Bobby Sudah laku Akhirnya ganti kuda baru nih guys Ini kuda baru Dan dia masih agak takut sama burung Tapi kita coba sekali lagi gimana Yuk kita coba terbangin lagi Milia Kita coba ya kepakin Oh sayap burung udah aman nih kayaknya si kudanya nih Oke Milia Go Milia 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 Sini Milia Milia nyaman Oh kuda nyaman Gimana kalau dilepas sambil jalan dikit Boleh Kita coba ya sambil jalan aja deh Jalan dulu dituntun sama ini dulu nih Bang Darren nih Oke Kita coba ya terbangin burungnya nih Oke Milia Go Milia 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 Wuuu Wee Gak apa-apa guys Kita biasain Si kuda sama si burung Ini kudanya masih lumayan panik sih Tapi udah agak aman sih Awal-awal bener takut banget guys Sama si Milia ini Tapi untungnya si Milianya yang aman nih Kita coba terbangin sekali lagi kali ya Biar kudanya terbiasa Nanti next konten saya coba ngendarain kudanya sendiri Nunggangin kudanya sendiri Tapi gak dipegangin sama Bang Darren nih Ini kudanya dibiasain dulu nih Yuk Milia Lagi Go Milia 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 Wuuu Mantap Kudanya udah gak terlalu panik kan Tapi kalau dilepas kayaknya saya masih agak takut Oke deh burungnya biar istirahat dulu Saya coba nih kudanya Ini namanya siapa nih Namanya Koswa Oh namanya Koswa Karena kuda baru sampe bingung nih Bang Darrennya nih Kudanya banyak banget ya Oke ini si Milianya kita istirahatin dulu Kita coba si Koswa Sama siapa Pak ini Pak Ini Aswat Oh namanya Aswat Mantap Kita coba dulu Bang Darren yang megang burung deh Gantian Yoi Bang Darren biasa megang kuda Sekarang megang burung nih Megang juga nih Makanan kesukaannya dia Kita coba ya Ayo sini Namanya siapa tadi Koswa Koswa Oke Koswa Ayo Koswa Selamat menikmati Guys Karena ini maghrib Kita coba sekali lagi terbangin Milea Tapi tanpa dipegang Bang Darren nih Yuk kita coba terbangin Milea Go Go Milea 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 Hei Bisa guys Kudanya agak panik sedikit sih Tapi udah aman sih Mantap sih Aman Ayo Jalan lagi Oke guys Karena sudah maghrib Mungkin kita udahin dulu nih free flynya Karena asian maghrib juga Kita mau maghriban dulu Intinya seru banget Kegiatan hari ini ya Pak Bobby ya Oke Ternyata bisa free fly di atas kuda Sama burung Gak cuma burung elang doang Kalau di luar ini kan kita biasa ngeliat burung elang yang diterbangin tuh Berburu Sambil naik kuda Nunggang kuda nih Tapi sekarang kita udah buktiin Ternyata seru juga Main burung free fly Main burung peret nih Free fly di atas kuda Oke buat teman-teman Kalau mau mampir ke sini Bisa ya Pak Bisa Oke Dimana daerah mana Pak Ini daerah Cikarang Kabupaten Bekasi Cikarang Kabupaten Bekasi Kalian mampir aja ke Bob Table Oke guys Oke Saya mau langsung pulang dulu nih Karena udah maghrib Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax